ok selamat datang lagi di channel youtube krishnalinga kali ini saya akan unboxing wifi range extender merek TP-Link tipe TL-WA854RE ok sekarang kita coba buka kita sekarang unboxing, kita buka apa jc nya ini ada quick installation guide nya ada kartu garansi kartu garansi nya ini juga ada buku petunjuk nya manual nah ini ada device nya wifi extender nya bisa dilihat ini ukurannya kecil ya ini kalau dibandingin dengan hand ya tangan akan segini bisa lebih besar tangan saya sekarang kita akan coba setting menggunakan aplikasi yang ini metode video pertama menggunakan tether TP-Link tether coba sekarang kita ini hidupkan dulu ini kita tekan nah pengambil seperti ini ketika dia nyala oke selanjutnya kita akan melakukan konfigurasinya nah sekarang kita akan coba install aplikasinya pertama kita buka playstore kemudian kita cari aplikasinya kemudian kita cari aplikasi TP-Link tether nah ini, TP-Link tether kita install kita akanjs selesai kita selesai clu kemudian nah ini masukkan login, nah jika belum punya akun kita itu harus membuat akunnya terlebih dahulu create dp link id, masukkan email, jika sudah kita login, masukkan passwordnya, import nah ini kemudian kalau sudah ini kita tambah device-nya kita add, pertama make sure you are connected to your device show me how, oh ini tata-cara-tata caranya kita add dulu, kita add, kita pilih range extender power light is on, ok, skip, oh i'm connected, oh ikut ini please do the connect to the extender Wifi, nah kita ini kita pilih dulu Wifi-nya ganti dengan Wifi-nya dari dp link, nah ini kita pilih dp link extender, oke setelah connect kemudian disini kita buat always connect, kemudian kita time connected nah setelah berhasil ini connect to TLWA854RE sesuai dengan Wifi extender yang kita punya, kemudian kita create a local password to medicium, nah kita buat password untuk device-nya, saya kasih password, ada 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 oke kita create nah jika sudah berhasil nih kita berhasil masuk kemudian kita akan men-setting extendernya akan kita connect eh akan kita extend WiFi yang mana nah ini saya akan melakukan extend di WiFi yang Krishna Router disini terlihat ada dua bar oke kita pilih to move oke nah sekarang kita masukkan password dari Krishna Router next next check the main network password oke kita next nah ini untuk mengganti WiFi extender kita namanya misalnya ini Krishna Router ext ini ada extendernya kita biarkan saja kemudian passwordnya dia harusnya kita ganti kita apply nah confirm location nah jika sudah kita lihat pada light dari extendernya di bagian sinyal semakin besar sinyal akan semakin baik oke kita sudah selesai I'm connected nah jadi ini adalah kita sudah ada WiFi dari extender kita nah kliennya tidak belum ada yang connect ke sini nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita ganti kita coba kita coba kita coba tes clientnya untuk connect ke WiFi extender oke kita lihat clientnya nah ini sudah ada satu client yang masuk dari laptop saya jadi nah ini sudah terlihat client yang aktif nah ini jumlah clientnya nah sekarang kita tinggal letakkan wifi extender tp-link ini di tempat yang diinginkan jadi bisa dilihat dari icon ini icon sinyal semakin dia besar semakin penuh semakin baik artinya kalau bisa jadi posisi extender ini akan mempengaruhi kecepatan intrekannya oke sekian video dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton